Pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Cilinjing, Jakarta Utara melonjak drastis seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini Pasca Libur Idul Fitri, 1442 Hijriah Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutang Kota Jakarta Utara, Eli Sugestia Ningsi, mengatakan bahwa ada peningkatan jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan Eli juga menceritakan sebelum libur lembaran jumlah jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan tidak terlalu banyak Jumlahnya paling tinggi hanya 11 jenazah per hari sebelum terjadi lonjakan Namun 5 hari yang lalu terjadi lonjakan sampai sekitar 25 jenazah per harinya Jumlah tersebut belakangan semakin meningkat seiring kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta yang kini menjadi sorotan publik Berdasarkan ceritanya, sejak difungsikan pada 26 Maret 2021 sampai dengan saat ini setidaknya sudah ada 576 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan Jangan lupa subscribe ya!